Hai kawan-kawan berjumpa lagi dengan Mano Kebun Kali ini Mano Kebun akan ngebahas misteri perkutut buntel mayet ya kawan-kawan Nah buat kawan-kawan yang sedang menonton video ini Semoga diberi kesehatan, diberi reseki dan selalu diberi keberkahan dalam hidup ya kawan-kawan Nah langsung saja kita bahas tentang perkutut buntel mayet Nah perkutut ini seringkali banyak dilepaskan lagi ya ketika didapatkan Nah sebenarnya perkutut ini juga punya dampak positifnya namun kita tidak tahu Nah perkutut ini ciri-cirinya yaitu ada warna putih di sayap utamanya kawan-kawan Di sayap besarnya ada warna putihnya ya Nah dalam artian perkutut buntel mayet sendiri yaitu yang berarti buntel yaitu bungkus ya Sedangkan mayet sendiri adalah raga manusia Jadi ketika kita mau melihara perkutut ini banyak yang resekinya atau raga kita ini terbungkus Jadi resekinya tidak bakal bisa masuk kawan-kawan Karena perkutut ini mempunyai aura yang kuat ya kawan-kawan Perkutut ini mempunyai aura yang kuat Namun hal tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang mempunyai aura yang kuat juga Nah bagi orang-orang yang mempunyai aura yang kuat Ketika memelihara perkutut ini maka akan menyatu dan menjadi ladang reseki Dalam perimbun perkutut antara burung dan pemilik harus seimbang Sama-sama memiliki aura yang positif kawan-kawan ya Agar dalam kehidupan selalu tercipta kedamaian Terima kasih ya sebelumnya sudah menonton video dari Manok Kebun Sampai jumpa di video selanjutnya